Pemirsa teka-teki kasus pembunuhan Vina memang masih menjadi misteri. Ditambah lagi dengan munculnya para terpidana lain yang bersuara demi mendapatkan keadilan. Peninjauan kembali pun diajukan. Kini dari Rifaldi, seorang terpidana dengan hukuman seumur hidup. Pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, saat ini sudah bergabung bersama kami, ada kuasa hukum Rifaldi, Sindi Sembiring, dan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni. Selamat sore, Bang Pitra dan Mbak Sindi. Selamat sore. Boom Kevin, sehat selalu. Terima kasih. Saya akan mengawali dari Mbak Sindi terlebih dahulu. Apakah memang benar Anda akan mengajukan permohonan untuk menghadirkan Ibtu Rudiana dalam sidang Pekaranti? Kalau itu kami belum berbincang dengan kuasa hukumnya, ya kan, dengan Pak Pitra. Tapi kalau untuk nofum pengajuan Rifaldi yang untuk Pekaranti ini, kami sudah siap. Terlepas dari mungkin atau tidaknya kami meminta Pak Rudiana untuk menjadi saksi. Karena di dalam pernyataan di Ruang Sidang, Pak Rudiana menyatakan bahwa ketujuh lain terpidana tersebut, memang beliau yang mengamankan di depan SMP 11, kecuali untuk Rifaldi, sudah ditahan untuk kasus yang lain. Pada saat kesahsiaan di persidangan. Oke, langsung saja ada Bung Pitra atau Bang Pitra di sini. Apakah bersedia bila Ibtu Rudiana dihadirkan dalam sidang Pekaranti? Yang pertama, kita harus lihat dua hal. Saya belum bisa menjawab karena permohonannya tidak ada, terus yang dimintakan juga nggak ada. Saya mau jawab apa? Lain cerita kalau memang ada permohonan dari penasihat hukum terpidana, nah itu bisa kita jawab. Jadi kalau saya jawab, suratnya juga nggak ada. Kalau memang kita nggak mau, ya permohonan juga nggak ada. Saya kira itu dua hal yang harus ditekankan. Nah, terkait dengan peninjauan kembali, saya ingin sampaikan bahwasannya memang beban pembuktian itu ada di pada pemohon PK sebagaimana asas afirmanti non-neganti inkabit probatio. Pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan dalam hari ini pemohon PK. Nah, tentunya kita harus melihat apa saja yang akan diajukan oleh pemohon PK. Apakah ada nopum ataupun alat bukti baru terkait dengan perkara tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 263 ayat 2 huruf A, KUHAB. Yang menyatakan bahwasannya permohonan PK itu dapat diterima sepanjang adanya nopum baru. Yaitu alat bukti yang lain daripada bukti yang sudah pernah diperiksa sebelumnya. Kalau memang itu alat bukti yang sudah pernah diperiksa di pengadilan dan sudah dijadikan sebagai alat bukti itu bukanlah nopum. Alat tetapi itu hanya sebagai catatan saja. Karena untuk mendapatkan nopum ini tentunya itu harus adanya keadaan baru. Keadaan baru contohnya seperti kita katakan adanya bukti kuat ya. Yang menyatakan bahwasannya yang bersangkutan itu tidak di lokasi saat itu bukti kuat bahwasannya yang bersangkutan itu tidak melakukan perkuatan pidana. Nah nopum inilah yang mestinya diajukan oleh pemohon PK agar bisa menyakinkan hakim PK nantinya di Mahkamah Agung. Kalau memang di pengadilan negeri Cirebole itu sifatnya hanya menerima dan memperiksa saja. Tentu itu nanti akan dijawab oleh jaksa penuntut umum selaku termohon yang akan hadir apabila ini diajukan oleh rekan-rekan penasihat hukum Ripaldi. Kita sangat menghormati ya pada esensinya kita sangat menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman penasihat hukum. Karena memang itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam mengajukan upaya hukum gitu. Oke. Seperti itu. Berarti sampai dengan saat ini belum ada surat pengajuan yang disampaikan tadi oleh pihak kuasa hukum dari Ripaldi Mbak Sindi. Lalu kapan Mbak Sindi akan mengakukan atau memberikan surat pengajuan dan kira-kira bukti-bukti apa saja yang akan dibawa nanti dalam PK? Kalau untuk surat pengajuan kepada Pak Rudiana kami akan lebih bahas lagi ya. Oke. Untuk bukti-bukti surat apa saja sudah kami lengkapi dengan bukti-bukti seperti yang tadi Pak Pitra menyatakan bahwa Novo Baru itu yang menyatakan bahwa si terpidana ini adakah atau ikut gak dalam perkara apa namanya pada saat kejadian tersebut kan gitu. Dan alhamdulillahnya tanggal 27 Agustus juga kami sudah mempunyai bukti bahwa klien kami Rivaldi Aditya Wardana ini bukanlah berada di lingkungan SMP11 tersebut gitu. Memang Rivaldi sendiri juga bukanlah teman-teman seperkampungan yang tujuh terpidana lainnya. Oke. Bang Pitra ini apakah memang sebenarnya kalau Anda berkomunikasi dengan Ibtur Rudiana terkait dengan keterlibatan dari terpidana Rivaldi ini? Karena tadi disampaikan sebenarnya tujuh terpidana lainnya adalah selain dari si Rivaldi ini. Rivaldi ada di tempat lain atau di kasus lain. Seperti apa sebenarnya Bang Pitra? Baik, yang pertama tentu kita harus melihat dari pokok dasar pertama itu ya bahwasannya Pak Ibtur Rudiana ini statusnya sebagai pelapor ya. Kalau memang ada pengembangan yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan domain ataupun kewenangan daripada penyidik. Sebagaimana laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Ibtur Rudiana itu adalah penganiayaan dan pengeroyokan. Nah terlepas itu dikembangkan oleh jaksa penuntut umum atas petunjuk daripada jaksa itu kembali kepada penuntut umum terkait dengan pembunuhan dan pemerkosaan tadi gitu loh. Karena melihat daripada berkas perkara yang ada baik dari keterangan saksi-saksi pelapor, keterangan saksi terlapor, pemeriksaan terhadap pelapor, dan pemeriksaan terhadap terlapor. Saat ini statusnya sudah menjadi terpidana. Terkait dengan Pak Rudiana, apakah memang yang bersangkutan 8 orang ini adalah pelakunya atau bukan? Saya kira itu semua sudah diperiksa baik di tingkat kepolisian, penuntut umum, maupun di pengadilan negeri. Dan itu sudah melalui tahapan baik itu banding kasasi dan saat ini sedang melakukan PK. Sepanjang belum ada putusan yang berkekuat-kekuat tetap membatalkan putusan yang ingkrah tersebut, kita tetap harus mengacu kepada putusan ingkrah tadi. Dimana yang RIPAL itu kalau nggak salah itu saya putusannya itu putusan nomor 3 gitu. Sedangkan putusan nomor 4 itu ada lima tetap pidana dan sehakat takal itu putusan nomor 16. Jadi nanti tinggal kemisi saja, apakah ada kekeliruan hakim dalam mengambil putusan nomor 3 tersebut, ataukah ada kekilapan, nantinya akan disandingkan dengan nopum-nopum itu. Akan tetapi kalau memang nopumnya itu, sifatnya itu sudah pernah diadil ataupun diperiksa, itu otomatis tidak akan diterima oleh majelis hakim PK. Sebagaimana pasal 263 ayat 2 rupah kuhab. Gitu loh, Bung Kevin. Baik, Bang Fitra terkait adanya anggapan belum tercukupinya kuota terpidana, maka dimasukkanlah terpidana rival ini. Tanggapan Anda seperti apa? Saya kira itu adalah asumsi saja ya, karena pasalnya itu bukan hanya pembunuhan dan perkosaan, tetapi di sini ada Junto 55. Junto 55 itu adalah turut serta. Apabila memang ada keterlibatan dari salah satu pihak, walaupun tidak ada di lokasi, tapi dia ikut merencanakan, ataupun ikut menyusun strategi, atau setidaknya dia menyediakan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang itu, itu dapat diterapkan Junto 55-nya, pasal turut serta. Akan tetapi itu sudah masuk dalam ranah pokok perkara, kita tidak bisa mencampuri itu, karena memang itu adalah domainnya daripada tim penasihat hukum RIPALDI yang akan membuktikan nantinya di sidang PK, ya. Nah, dan di situ akan dibuktikan apakah ada keterlibatan RIPALDI atau tidak. Nah, sepanjang itu belum dibatalkan putusan pengadilan negeri nomor 3 tadi, ya, yang telah berpukulkan dengan hukum tetap tadi, saya kira kita menghormati putusan tersebut. Nah, akan tetapi kalau memang dilakukan upaya hukum itu sasa saja. Nah, dan ini sudah menjadi notoire faten, dan sudah menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, gitu Bu Kevin. Baik, saya mau ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, kalau dari Anda, ini apakah memang ada bukti baru atau nofum yang mengicarakan bahwa memang ini merupakan indikasi bahwa RIPALDI dimasukkan secara paksa sebagai dengan terpidana ini? Adakah bukti tersebut? Ada. Sudah kami siap, Pak. Ya, apa itu? Saat ini itu berbeda dengan waktu tahun 2016, ya. Pada tahun itu kan semua saksi yang kita punya itu lebih banyak mereka itu takut untuk keluar. Tapi pada saat ini mungkin karena media juga menyorotinya lebih, ya, jadi mereka akan berani untuk bersaksi untuk saat ini. Dan Alhamdulillah, semuanya sudah komplit termasuk di mana si RIPALDI dipaksa untuk menandatangani BAP pun kami ada. Oke, selain itu mungkin Mbak Cindy? Mungkin bukti surat-surat bahwa RIPALDI kan disangkutkan namanya menjadi Andika, ya. Nah, itu mungkin jadikan juga untuk surat-surat bahwa RIPALDI tidak pernah berubah nama menjadi Andika. Ataupun panggilan nama pun dia tidak pernah panggilan namanya menjadi Andika. Tidak pernah sama sekali. Bukti-bukti itulah yang akan menjadi pendukung kami untuk mengajukan PK. Oke, Bang Pitra, berarti kalau dilihat ini Mbak Cindy telah menyediakan atau mempersiapkan bukti nofum yang menyatakan bahwa memang ada bukti bahwa RIPALDI dipaksa untuk masuk ke dalam terpidada ini. Tanggapan Anda? Terkait dengan apa, error in persona ya, terkait dengan nama. Tentunya itu sudah dilakukan pemeriksaan di tahap penuntut umum. Pada waktu tahap dua itu kan ditanya namanya apakah benar RIPALDI, apakah benar namanya ini dan lain-lain, sehingga itu masuk ke persidangan. Dan sesuai dengan pengalaman praktis hukum saya, di persidangan itu juga sebelum terdakwa, ya satu setelah terdakwa itu diperiksa, terlebih dahulu ditanya dulu identitasnya oleh hakim, apakah yang bersangkutan bernama ini, alamannya ini, identitas ini, dan lain-lain. Dan itu baru dilanjutkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan. Nah, terkait dengan nama yang disampaikan oleh rekan penasihat hukum tadi, kita harus bisa bedakan antara nama dan panggilan. Apakah RIPALDI ini memiliki nama panggilan lain, Andika atau alias Ucil atau alias Andika, gitu loh. Nah, tentunya ini harus dua hal yang berbeda, dan itu nggak bisa kita sebut sebagai nama. Identitas samaran ataupun panggilan itu seperti Peggy alias Perong, nama panggilannya Perong, ataupun Tony alias Tomat, gitu. Nah, itu nama-nama panggilan itu ataupun nama-nama samaran itulah yang nantinya tidak bisa dikaturkan sebagai nama asli, gitu. Nah, saya kira kalau nama asli ataupun nama lengkap itu, identitas itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntutup Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Tinggal nanti membuktikan itu, apa yang meyakinkan oleh hakim PK ini, rekan-rekan penasihat hukum dapat lebih aktif, proaktif dalam mengungkap nama itu, nama lain daripada yang sudah diperiksa. Baik. Itu kan terkait dengan soal nama ya, Bang Fitra. Tadi disampaikan juga dari Mbak Sindi bahwa dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut. Apakah ini dapat menjadi salah satu bukti nofum baru atau seperti apa, menurut Anda? Oke. Berdasarkan fakta persidangan yang telah kita ikuti dan sesuai dengan ada keputusan pengadilan negeri Cirebon itu, bahwasannya saksi perbalisan sudah pernah dihadirkan di dalam persidangan. Dan fakta-fakta persidangan itu, saksi perbalisan membantah turuhan itu. Nah, tentunya ini harus dapat dibuktikan, yang memaksa siapa, yang dipaksa siapa, apakah didampingi perset hukum atau tidak. Karena perlu diketahui juga, saksi perbalisan dalam hal ini penyidiknya sudah diminta keterangan juga di pengadilan dan dia membantah turuhan-tuduhan terhadap yang disebut pemaksaan tadi. Sehingga itu clear. Terlepas adanya tudingan ataupun tuduhan nanti kepada penyidik ataupun saksi perbalisan, mungkin rekan-rekan penyidik yang dahulu itu memberi kisah ripali untuk dihadirkan dalam sidang PK, untuk diperjelas kembali. Itu saya kira domain ketika sepanjang itu ada permohonan, ya dan itu sepanjang itu menyangkut terkait dengan keproposional penyidik, nah tentu itu ada respon daripada penyidik. Nah tinggal nanti bagaimana pembuktian ini apakah benar itu ditekan atau tidak. Penekanan itu kan ada dua hal. Apakah dia secara perbalisan atau non-perbal gitu loh. Jangan juga karena memang dia takut kepada polisi disebut sebagai penekanan. Itu kan dua hal yang berbeda secara perbalisan atau non-perbal. Itu harus kita kasih bawah baik. Nah dan apakah ada video yang menunjukkan yang bersangkutan itu ditekan atau tidak. Kalau memang itu tidak dapat dibuktikan, itu tidak dapat disebut sebagai penekanan. Dan penekanan itu haruslah disertai dengan tindak pidana gitu. Sepanjang ini kita tidak melihat adanya tindak pidana, penganian, dan lain-lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan para terpidana ini. Seperti itu, Bung Kevin. Baik, Mbak Cindy, apakah Anda yakin memang tadi disampaikan ada bukti di pengadilan bahwa memang itu sudah dibantah terkait dipaksa untuk tanda tangan BAP? Anda yakin bukti tersebut dapat diterima pada saat peninjauan kembali? Saya yakin, karena posisinya pada saat itu pun memang semuanya sudah di, bisa dikatakan sudah disetting ya. Karena pada saat penyidikan dipanggil, dijadikan saksi ke pengadilan itu, kami tidak pernah dikasih ruang untuk bertanya. Setiap kali kami bertanya, majelis dan jaksa selalu menyatakan pertanyaan yang kami tanyakan hal yang sama. Padahal kami menanyakan hal yang berbeda dengan jaksa ataupun hakim, kan gitu. Makanya, dengan ada bukti kami seperti ini, nah tadi Bang Fitra menyatakan adanya video, ya nggak mungkin. Nggak mungkin di dalam penyidikan saat itu ada video, sedangkan klien kami sendiri saja tidak didampingi. Pada saat BAP maupun dibawa ke polda di BAP ulang pun tidak ada pendampingan sama sekali, bagaimana kita mau video. Oke, oke. Tentu kita masih menunggu hasil PKN nanti, namun saya mau pastikan lagi, kapan kira-kira pengajuan PKN ini akan dilakukan, Mbak Sindi? Kalau kami saat ini kan tim Bandung dan Cerebon sudah lagi berdiskusi ya. Kalau tidak melepas mungkin di minggu depan atau di minggu ini. Oke, minggu depan atau minggu ini ya. Tanggalnya belum tahu ya, Mbak Sindi? Kamu tidak ingin memberitahu, biarkan nanti langsung kelihatan sendiri mendaftar langsung ke pengadilan. Oh, oke baik. Kita akan pantau bersama kalau begitu. Terima kasih, Mbak Sindi Sembiring, selaku kuasa hukum Rifali dan Pitra Romadoni, selaku kuasa hukum Ibtur Rudiana. Terima kasih, Mbak Sindi Sembiring. Salam sasal, Bang Pitra dan Mbak Sindi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.